Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel kesayangan kita semua Channel Indonesia Kamera Oke, kali ini kembali lagi bersama saya Aisyah Disini saya akan membahas Tentang lensa Visei Samyang 4 Canon Dengan focal lens 8mm Dan diafragma terbesarnya 3,5mm Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasannya Buat kalian yang belum subscribe Silahkan subscribe Dan klik tombol loncengnya untuk mendapatkan Notifikasi video terbaru dari channel Indonesia Kamera Kalau kalian suka Kalian bisa tekan tombol like Dan langsung aja kita Lanjut ke pembahasannya Terima kasih sudah klik video ini Tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe kamu support channel ini Terus untuk upload hampir setiap hari Ingat subscribe itu gratis Gratis, gak ada ruginya Kamu klik tombol subscribe guys Selamat menonton Oke teman-teman Kembali lagi bersama saya Oke, disini langsung aja kita bahas Disini sudah ada lensanya Lensa Visei Samyang 4 Canon Dengan focal lens 8mm Diafragma terbesarnya 3,5mm Dan terkecilnya 22mm Disini sudah ada lensanya Bisa kalian lihat Disini ada tutup lensanya Tutup lensanya seperti ini ya Jadi bukan seperti tutup lensa yang biasa Yang buat lensa lensa kit atau lensa fix ya Karena lensa Visei yang samyang ini Tetupnya Bentuknya seperti ini Oke Kemudian Disini sudah dilengkapi dengan lens hood Lens hoodnya Lens hoodnya seperti ini Seperti ini ya Dan untuk lensanya Mata lensanya seperti ini Dia seperti mata ikan ya Karena dia cembung Dia menonjol ke depan Dia tergolong lensa Visei Disini sudah terlihat Bodinya Bodinya Dia lumayan ringan juga Tidak terlalu berat ya Disini ada ring untuk Fokusnya Karena lensa ini belum dilengkapi Dengan autofocus ya Jadi dia masih manual fokus Untuk kita setting fokusnya Dan disini sudah ada Ring untuk kita setting diafragmanya Oke Kemudian disini Untuk tutup bodinya Tampilannya seperti ini Dia masih belum ada Monologamnya ya Jadi tampilannya seperti ini Lensa ini Dibuat untuk APS Jadi dia masih belum bisa Digunakan di full frame Kemudian Untuk Foto landscape Kalian bisa pakai lensa Samyang ini Lensa Visei Samyang 8mm Dia sudah 180 derajat Kemudian Lensa ini Minimum Jarak fokusnya Itu 30 cm Dan hasilnya Lumayan tajam juga Untuk Bokeh Masih belum bisa ya Karena Dia ini Hasilnya tajam semua Mungkin Bokehnya Tidak terlalu Dapat banget Karena beda Sama lensa fix Kalau lensa fix Bokehnya kan Dapat Blurnya Dapat Blur banget Yang latarnya Karena ini lensa Visei Jadi dia Bokehnya Tidak terlalu Buat Buat kalian yang suka Berpergian Kalian suka dengan Foto-foto Bangunan Atau foto-foto Pemandangan Kalian bisa juga Pakai lensa Samyang ini Karena Hasilnya Bikin kita Wah bagus banget Jadi Dapatnya Tidak cuman Dapat yang Pandang Mata Sudut pandang Mata manusia Tapi Dapatnya Tidak Lebar Lebar Lebih lebar Jadi 180 derajat Lebih lebar Dan Hasilnya Bisa Cembung Jadi Kalau kita Buat foto Di Pantai Waktu Sunset Bagus banget Apalagi Kalau Waktu Sunrise Di gedung Apalagi Kalau Di Daerah Mungkin Daerah-daerah Kota Lama Itu Hasilnya Bagal Bagus Jadi Kalian Bisa Coba Tapi Disini Ada Kekurangannya Juga Kekurangannya Disini Itu Waktu Dia Dibuat Dipakai Untuk Foto Di Malam Hari Dia Fokusnya Agak Menurun Jadi Bukan Miss Fokus Cuman Susah Kalau Miss Fokusnya Tidak Juga Tapi Hasilnya Tetap Tajam Tapi Kalau Dipakai Di Malam Hari Dia Masih Noise Karena Karena Kurang Cahaya Seperti Itu Ya Jadi Kelebihannya Itu tadi Tajam Tapi Kekurangannya Kalau kita Pakai Di Malam Hari Itu Masih Kurang Jadi Kalian bisa Pakai Lighting Gitu Biar Tidak Terlalu Noise Apalagi Kalau Di ISO Tinggi Dia Dia Fragmanya Juga Dia Fragmanya Rendah Jadi Noise Kelihatan Oke Teman Teman Seperti Itu Tadi Untuk Penjelasannya Jadi Disini Belum Ada Zoom Jadi Kalian Tidak Bisa Zoom Object Jadi Ini Mencakup Mencakup Luasnya Mencakup Agak Mencakup Sudut Pandang Yang Lebar Jadi Belum Bisa Di Zoom Ini Yang Diputar Ini Itu Yang Bagian Fokusnya Kalau Yang Ini Itu Untuk Ringnya Ini Untuk Ring Diafragmanya Jadi Kalian Bisa Diafragmanya Disini Dan Fokusnya Disini Kekurangannya Belum Ada Untuk Auto Fokusnya Jadi Masih Manual Fokus Tapi Di Kekurangannya Itu Justru Lebih Enak Kalau Kita Bisa Pakai Manual Fokus Karena Lebih Maksimal Juga Kalau Auto Fokus Takutnya Nanti Kayak Lama Atau Gimana Oke Teman Sampai Disini Pembahasannya Buat Kalian Sudah Menonton Terima Kasih Banyak Dan Yang Sudah Subscribe Terima Kasih Banyak Jangan Lupa Kalian Ajukan Pertanyaan Di Kolom Komentar Dan Kami Tunggu Untuk Request Video Selanjutnya Kalau Ada Kekurangan Kalian Bisa Kasih Keterangan Di Kolom Komentar Terima Kasih Banyak Sudah Menonton Yang Sudah Subscribe Juga Buat Yang Baru Pertama Kali Menonton Salam Kenal Saya Aisyah Peminta Terdiri Terima Kasih Dan Mohon Maaf Salam Sahabat Fotografi Videografi Dari Cek Kamera Salam Saudara Bye Bye Sub indo by broth3rmax